Nah ini Tasya dan juga pemirsa pendidikan di tanah air saat ini masih jauh dari harapan. Ini meski pemerintah sudah membantu biaya pendidikan dengan berbagai kartu, ternyata ini tidak dibarengi dengan meningkatnya kualitas pendidikan Indonesia. Betul sekali Nawa dan Pondok Pesantren kini menjadi salah satu pilihan bagi generasi muda yang ingin mengembangkan diri dalam menimba ilmu sekaligus langsung praktek dalam dunia usaha. Mahalnya biaya pendidikan di tanah air namun tidak diimbangi dengan mutu yang baik membuat para orang tua harus berpikir menyekolahkan anaknya. Pemerintah juga dinilai setengah hati dalam membantu pendidikan warganya karena di lain pihak juga tidak meningkatkan mutu kegiatan belajar di sekolah. Oleh karena itulah Pesantren kini menjadi pilihan yang banyak digemari karena bisa mendidik siswa menjadi lebih mandiri. Namun di lain pihak pemerintah juga tidak boleh lepas tangan karena pendidikan warga negara menjadi tanggung jawabnya. Hal itulah yang ditegaskan Hari Tanu Sudibyo dalam kunjungannya ke berbagai Pesantren di Kabupaten Pugolinggo, Jawa Timur. Di antaranya Pondok Pesantren Cek Abdul Kodir Al-Jahani. Idealnya suatu saat Indonesia harus mampu. Masyarakat itu kalau sekolah tidak perlu bayar lagi bahkan sampai perguruan tinggi. Negara maju itu masyarakatnya kalau sekolah gratis sampai perguruan tinggi. Itu hanya bisa terjadi kalau Indonesia maju. Pertanyaannya apakah Indonesia sudah maju? Belum, masih jauh. Makanya kita berlomba-lomba secepatnya membuat Indonesia maju. Dalam kesempatan itu Hari berkunjung dan menceritakan pengalaman yang menjadi pengusaha di Pondok Pesantren Cainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Hari juga menyempatkan diri bersilaturahmi dan berdialog dengan Kiai Haji Mas Iman Lukman Hakim selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Cainul Islah serta memberikan bantuan dana pendidikan dengan total 100 juta rupiah. Tim Liputan, MNC Media melaporkan.